Selamat datang kembali di channel Audian Audina Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tim volley SMA Nekoma Sebelum itu, seperti biasa, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini bagi yang belum Dan jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini Sekarang, mari kita mulai Nekoma merupakan tim volley SMA yang mewakili prefektur Tokyo Dimana dalam prefektur ini memiliki tiga perwakilan Berbeda dengan prefektur lainnya yang hanya bisa menyumbang satu perwakilan saja Jadi dua tim lainnya disini adalah Itachiama dan Fukurodani Nekoma merupakan rival abadi Karasuno yang dilatih oleh Yasufumi Nekomata Dan Manabu Naoi Nekoma merupakan tim yang memiliki pertahanan yang baik di darat maupun di udara Slogan yang dimiliki tim ini adalah terhubung Dan itu menjadi ciri khas dalam permainan Nekoma Yang mana tiap pemain dalam tim ini perannya tidak terpisah antar satu dan lainnya Nekoma memiliki pemain yang handal di setiap posisinya Sama seperti Karasuno Dan tim ini diperkuat oleh 10 pemain Dan otak permainan dari Nekoma adalah Kozume Kenma Sekarang, mari kita bahas satu persatu tiap pemainnya Tonton sampai habis ya Yang pertama, Tetsuro Kuro Merupakan siswa kelas 3 yang berposisi sebagai middle blocker sekaligus kapten dari tim Nekoma ini Dia adalah fondasi dasar dari tim ini Pemain ini merupakan pemain yang serba bisa Kemampuan serve, spike, receive, dan blocknya sangat luar biasa Tapi kemampuannya yang paling dominan sebenarnya terletak pada blocknya Karena dia adalah seorang middle blocker yang memiliki timing yang sangat bagus saat melakukan block Jadi dia seringkali mendapatkan one touch atau bahkan block point Dan kalian semua sudah tahu kan kalau dia adalah guru dari Tsukishima G Dalam pertandingan di tempat sampah Block yang dilakukan oleh Kuro benar-benar membuat para pemain Karasuno frustasi Dan seperti yang kita ketahui bersama Kuro adalah teman masa kecil Kozume Kenma Yang kedua, Nobu Yuki Kai Merupakan siswa kelas 3 yang berposisi sebagai wingspiker Tapi posisi Kai ini sebenarnya mirip dengan Daiji Karena Kai adalah seorang pemain yang sangat handal dalam bertahan Terbukti service S yang dilakukan Kageyama bisa diterimanya dengan baik berulang kali Dan bahkan spike keras dari Asahi dan Tanaka juga mampu diterimanya dengan sempurna Yah mau bagaimana lagi, receive yang bagus adalah jiri dari permainan Nekoma Jadi berapa kalipun bola dipukul ke arah lapangan Nekoma Bolanya selalu bisa diterima dan dikembalikan ke lapangan lawan Yang ketiga, Mori Sukeyaku Tidak asing kan pemain ini Dia merupakan siswa kelas 3 yang berposisi sebagai liberu Dan seperti yang kalian semua ketahui Karasuno memiliki Nishinoya sebagai dewa pelindung mereka Di Nekoma, dewa pelindungnya adalah Yaku Dia adalah liberu yang sangat handal Dia mampu membaca arah pukulan para spike keras dengan sangat baik Bahkan sampai diakui oleh Boguto Bahwa karasuno harus berhati-hati saat melawannya Karena Yaku mampu membunuh seorang spike keras hanya dengan menunjukkan hawa kehadirannya Dan dalam pertandingan saat melawan karasuno Yaku memberikan tekanan kepada Asahi yang hendak memukul bola Sehingga mengakibatkan Asahi tanpa sadar memukul bola ke luar lapangan Yang keempat Taketora Yamamoto Dia adalah siswa kelas 2 yang berposisi sebagai wing spiker Sekaligus ace dari tim Nekoma Seperti yang kita ketahui dari season kedua anime Haikyuu Taketora merupakan rival dari Tanaka Pemain ini memiliki spike yang sangat keras Wajar saja dia seorang es kan Tapi saat melawan karasuno Selain merasa Tanaka adalah rivalnya Dia juga menganggap bahwa Fukunaga dari Nekoma sendiri Juga adalah pesaing terdekatnya Saat pertandingan melawan karasuno ini nanti Di penghujung set kedua Taketora melakukan spike lurus yang sangat sempurna Tapi kejadian luar biasa disini terjadi Dimana Hinata mampu menerima spike tersebut Dan mengembalikan bola tersebut ke arah lapangan milik Nekoma Akhirnya karasuno mendapatkan poin tersebut Plus karasuno memenangkan set kedua Yang kelima Sohei Fukunaga Merupakan siswa kelas 2 yang berposisi sebagai wing spiker Dan merupakan rival yang diakui oleh Taketora Disini Taketora merasa perlu mengalahkan Fukunaga Karena Fukunaga adalah seorang spiker Yang bisa mencetak angka dari posisi manapun Spike-nya tidak sekeras Taketora Tapi penempatan pokulannya sulit dijangkau para receiver dari karasuno Dan terbukti Fukunaga adalah salah satu pendulang poin dalam tim Nekoma Yang keenam Kozume Kenma Dia merupakan siswa kelas 2 yang berposisi sebagai setter Dia adalah otak permainan licik dari Nekoma Segala permainan yang dilakukan oleh Nekoma Baik dalam menyerang maupun bertahan Adalah hasil analisisnya Kemampuannya dalam menganalisis tim lawan benar-benar mengerikan Dia mempelajari lawannya dengan sangat detail Dan menggunakan kelemahan mereka untuk mengalahkannya Terbukti saat pertandingan melawan karasuno Kenma berhasil membuat Hinata tidak bisa menyerang dan mencetak poin Hal ini sangat berdampak pada serangan karasuno Dimana dalam pertandingan tersebut Kombo serangan super cepat tidak bisa digunakan Pemain ini bisa dikatakan tipikal setter yang sangat cerdas Tapi bukan berarti ia tidak memiliki kelemahan Kenma sedikit kurang dalam masalah stamina dan block Tapi untuk receive Dia bisa melakukannya dengan sangat baik Yang ketujuh Tamahiko Teichiro Merupakan siswa kelas 1 yang berposisi sebagai setter Pemain ini bisa dikatakan sebagai cadangan saat Kenma mulai kelelahan Dalam pertandingan melawan karasuno Ia sebenarnya merasa belum siap untuk bermain Tapi dia tetap dimainkan oleh Nekomata Sensei Dia masuk sebagai pin server Dan melakukan surf tinggi hingga ke langit-langit gedung Bisa dikatakan itu adalah salah satu keahliannya Oh iya Di momentum pertamanya bermain Dia bisa menerima pukulan keras dari Asahi Meskipun harus bersusah payah sih Yang kecelapan Yuki Shibayama Merupakan siswa kelas 1 Dan merupakan seorang libero masa depan yang dimiliki oleh Nekoma Saat melawan karasuno di turnamen nasional musim semi Dia tidak mendapatkan menit bermain Dia hanya bermain saat pertandingan perebutan tempat ketiga di prefektur Tokyo Dalam pertandingan itu Yaku, si libero, Nekoma mengalami cedera Jadi dia masuk dan menggantikan posisi Yaku sebagai seorang libero Di awal ia bermain Ia masih merasa gugup Tapi lembat laun performa permainannya meningkat Penerimaan yang dilakukannya kian membaik Dan akhirnya permainannya berhasil menghubungkan keharmonisan antar rekan setimnya Berkat Yuki inilah Nekoma berhasil mengamankan tiket menuju turnamen nasional musim semi Yang ke sembilan So Inuoka Merupakan siswa kelas 1 Yang berposisi sebagai wing spiker Posisinya sebelumnya adalah seorang middle blocker Tapi karena ia kalah bersaing dengan Haiba Liev Dia jadi bermain di posisi wing spiker Dan ini merupakan permintaan dari Nekomata Sensei sendiri Karena Nekomata Sensei merasa keberadaan Inuoka sebagai wing spiker Mampu menambah kekuatan block milik Nekoma Jika kalian masih ingat di season pertama Inuoka mampu menghentikan kombinasi serangan super cepat milik Kageyama dan Hinata Dan terbukti saat bertemu Karasuno lagi di turnamen nasional Reflek cepat yang dimiliki Inuoka Membuat Kageyama sebal Oh iya Dia adalah pemain yang berbadan tinggi Jadi sebaiknya Terkolong keras juga Dan kerap merepotkan blocker lawan Yang ke sepuluh Liev Haiba Merupakan siswa kelas 1 Yang berposisi sebagai middle blocker Dia merupakan siswa dari negara lain Tepatnya dari Rusia Pemain satu ini memiliki kemampuan yang luar biasa Selain tinggi badannya Dia memiliki insting yang sangat bagus Dia mampu memukul bola dengan posisi yang sangat tinggi Sampai-sampai bolanya seakan lewat di atas para pemain blocker lawan Selain kemampuannya tersebut Perannya sebagai middle blocker terbukti efektif Sampai-sampai Kageyama dan Sugawara Selalu merasakan intimidasi yang luar biasa dari Liev Saat ia berposisi di rotasi depan Namun pemain ini juga memiliki kelemahan Dimana blocknya kadang masih ceroboh Dan receive-nya masih buruk Bahkan dikatakan oleh Kenma Receive milik Liev Jauh lebih payah dari milik Hinata Ya, cukup sekian kali ini Itu tadi adalah Beberapa hal yang perlu kalian tahu mengenai Nekoma Sekian dari kami Cik juga video-video kami yang lainnya ya Bye-bye Sampai jumpa